Itu digampar, diseret, dijambak, di piting, kayak kepala di pitingnya dulu, diseretnya. Pokoknya kencang banget, cepet banget. Oke, bahan ASK, peran-anam, perjabat ini juga, sampai mengalami penjangan lukisan. Benar-benar sih, gara-gara ngebur masalah biasa aja ya. Awalnya dari check-out, terus kebun-bunnya dia mungkin naik ke darah atau gimana, langsung pukul. Kapan terjadi? Jadi sejak apa? Dari pacaran, ya. Dari pacaran udah main gampar gitu, cuman di maafin, dia janji mau lebih baik lagi, yaudah dicobain lagi. Dan sampai akhirnya sampai hamil juga main tangan. Tapi sampai sekarang sudah berapa lama? Dari pacaran sampai sekarang? Peningkana udah berapa lama? Cuman 11 bulan. Pacaranya? Pacaranya, hantir setahun. Berarti perceraian terjadi kapan ya? Sudah cerai belum suka. Kan nikahnya cuman nikah siri. Jadi pas tanggal 11 November, aku pergi. Pergi di kawasan. November tahun? 2019. Selama 11 bulan, seberapa senjata mendapatkan tindakan kekerasan? Dan yang paling parah, tindakan kekerasannya seperti apa? Paling parah itu pas di Bali, 9 hari setelah nikah. Itu digampar, diseret, dijambak. Di piting, kayak kepala di pitingnya dulu, diseretnya. Pokoknya kencang banget. Cepet banget. Kok itu gak teriak? Cinta tolong kalau terampang. Teriak di koridor lantai 4 itu. Tapi tindakan kekerasan. Di koridor hotel. Itu teriak. Teriaknya? Gak ada orang tadi. Gak ada orang? Nah, langsung visung gak sih lah kawasan? Nah, pas yang paling gede itu gak visung. Karena kakaknya bilang gak usah diperpanjang. Kalau bisa, bisa aja. Kakak siapa? Kakaknya siapa? Miler. 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 Miler kan? Ya, makanya bintang jangan diperpanjang. Yaudah, jadi damai. Terus, tapi aku ada syarat. Lu buang obat gitu, obat dari dokter. Mungkin ya kiranya tadi itu, gar-gar obat itu dia jadi kayak temperament. Obatnya obat? Yang kamu tahu obatnya obat apa? Aku kurang tahu ya. Obatnya obat apa itu. Tapi kayaknya itu untuk orang-orang yang insomnia. Aku tanya lagi ya, kita rindah. Itu obat kayak penenang gitu ya. Tindakan hukumnya sejauh ini seperti apa sih, Bang? Dalam berpolisi atau gimana? Jadi, menurut daripada keterangan klien kami, bahwa tindak kekerasan yang dialami, yang menimpa klien kami secara fisik, tadi sudah dengar teman-teman dari semenjak masih pacaran. Namun demikian, yang saya sangat sayangkan, dimana di usia kehamilan klien kami bulan kedua ya, bulan dua, bulan empat, sama bulan tujuh. Jadi ada fase tindak kekerasan berulang, pada saat usia kehamilan klien kami dua bulan, mengandung anaknya dua bulan, lalu di usia kehamilan keempat bulan, itu yang paling parah ya? Paling parah nanti kita bisa perlihatkan alat buktinya. Lalu di bulan ketujuh, di Jakarta, yang sempat dilaporkan ya? Iya, dilaporkan. Artinya jelas di sini ada sesuatu yang membuat klien kami secara psikologis trauma, ketakutan. Makanya dipanggil KPAI pun atas pengaduan yang bersangkutan, klien kami juga takut. Takut ketemu, takut dipertemukan atau bagaimana. Jadi secara tidak langsung, klien kami secara psikologinya sudah terganggu akibat dari tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh saudara berinisial aku. Oke, kenapa kamu mau menerima nikah siri? Karena sebelumnya kan dia pernah menikah siri juga, itu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih sah sih yang sebelumnya. Yang sebelumnya sah? Oke, tapi kenapa kamu menerima dia sebagai suami? Karena kan yang sebelumnya juga ada tindak kekerasan katanya kan? Iya. Seberapa kamu kenal dekat sama dia gitu? Nggak keburu aja. Karena data-datanya mesti dikumpulin dulu kan, ikut pernikah resmi dulu. Jadi lain untuk pernikahannya udah dekat. Jadi nikah agama aja dulu atau dia gitu? Yang masa untuk menikah mungkin? Agama aja dulu. Dia yang ngajak ya? Iya. Pas saat memutuskan untuk pergi, itu dalam kondisi randu untuk anak sebuahnya. Oke. Karena kembalai itu. Oke. Dan kembalai itu. Berarti pertimbangan kamu akhirnya lagi? Sebenarnya minta cerainya itu pas di Bali itu. Sembilan hari setelah nikah, terus langsung minta cerai, terus diminta damai, segala macam. Sudah di maafin, lanjut lagi. Hamil ke-7 bulan, kena dampar, dicengkram juga, ini kenceng banget. Biasanya memicu dia marah itu hal apa sih? Nah kalau yang hamil ke-7 bulan itu gari-gari aku negur. Ngegurnya hal memang aja sekali aja sih. Cuma mungkin karena dia habis minum, tiga gelas gitu, mungkin ke bawah kali ya. Minum apa? Mirho. Alkohol. Alkohol. Bang Ternat, ini kan pernikahan siri kan, ini kan pernikahan siri. Apakah ada hak untuk menuntut dari pekuan neta? Ya, karena ini siri banget. Sementara ini, pihak klien kami tidak ada menuntut apapun. Dan memang, masih jalan dikasih nafkah atau bagaimana? Enggak ada juga. Enggak ada dikasih nafkah sama sekali. Menurut keterangan dari klien kami juga, klien kami tidak diberikan nafkah sama sekali. Dan memang, klien kami juga, apa, meminta bantuan kepada kantor hukum kami, juga tidak untuk, apa namanya, mengajukan sesuatu ya. mengajukan sesuatu terkait dengan, dengan, apa namanya, dan mengajukan sesuatu terkait dengan, Terima kasih.